Selamat sore teman-teman Terima kasih Vicky atas pendahuluan tentang proyek kunci Di luar, di dalam teater kolonial Itu judul alam biogai kita sebenarnya Di luar, di dalam teater kolonial Tadi Vicky sudah mengawali dengan dua hal yang sebenarnya Menurut saya penting untuk membuka Atau sebagai konteks proyek kita Yang pertama adalah bahwa kita melakukan proyek ini di Belanda Dan posisi Belanda bukan hanya penjajah Indonesia Tapi dia juga menjajah banyak negara lain di luar Indonesia Jadi kita berhadapan dengan Belanda Sebagai mantan penguasa kolonial Itu pertama dan kedua Kita melakukan ini di trope musik Yang dia didirikan pertama kali sebagai kolonial institution Dia itu institusi kolonial Memang didirikan sebagai institusi kolonial Yang menyimpan semua temuan-temuan etnografis Dari negara-negara yang dijajah oleh Belanda Jadi ini adalah Yang kita hadapi di sana adalah Kolonial Archives Yang Poin berikutnya yang ingin saya tambahkan adalah Persiapan Persiapan yang kita lakukan sebelum kita berangkat ke Belanda Adalah kita menyiapkan Sebenarnya ini agak spekulasi ya Kiki ya Spekulasi teori gitu Kita menyiapkan beberapa Kemungkinan Kelandasan pemikiran yang bisa kita pakai Pertama Kita membaca Kita bikin Seri membaca Sebenarnya ini membaca Aku lagi ngeliatin Di website Kenapa? Aku lagi ngeliatin website Oke Seri membaca Sebenarnya yang dilakukan Antara saya, Vicky Dan anak kunci yang lain Yang pertama yang kita baca adalah Bukunya Anne Laura Scholar Along the Archival Drain Lalu Nanti saya jelaskan poin-poin Poin yang kita dapat dari hal-hal itu Kemudian Kami juga mempertimbangkan Michelle Foucault lagi Michelle Foucault terutama Arkeology of Knowledge Saya selalu tertarik dengan Karya Foucault yang ini Dan kemudian Yang ketiga Demu saja Derrida Dengan Archive Fever Ini pokok-pokok yang Landasan-landasan teori yang Pengen kami pertimbangkan Sebelum kami berangkat ke Belanda Dari semua hal-hal yang kami baca Kurang lebih Kami mendapatkan beberapa poin yang Yang berguna Yang pertama Tentang Pentingnya untuk memperhatikan Archive bukan hanya sebagai Archives as resource Bukan Bukan Archive sebagai Semata-mata sumber Karena itu sebenarnya Itu adalah mindset yang Lizingnya kita pakai Kita memandang Archive sebagai Rujukan itu Sebagai sumber Tapi kami Kami berusaha menggeser Pemikiran Atau paradigma itu Dan memandang Archive Lebih sebagai Subject Caranya adalah Kami Menelusuri Kemungkinan-kemungkinan Bagaimana Archive Digunakan Misalnya Archive sebagai Atau data Informasi Ini bahasa sekarang Sebagai Alat surveillance Alat surveillance Yang ini juga Sebenarnya dilakukan Dari zaman kolonial dulu Alat surveillance Untuk mengendalikan Kenormalan Normal Di Negeri Jajahan Indonesia Netherlands East Indies Dan Satu poin lagi Yang penting Adalah Archive Bukan dilihat Sebagai Kumpulan Artefak Atau materi Untuk Yang Dikumpulkan Oleh orang Tapi Kita juga Memperhatikan Archive itu sendiri Yang juga punya agensi Archive sebagai Sesuatu yang punya Agensi Dan sebenarnya Dia yang menentukan Praktek Dari Orang-orang Atau Kekuasaan Yang ada Di belakang Yang untuk Mengumpulkan Arah Menentukan Arah Mengumpulkan Sesuatu Sorry Aku potong sedikit Aku mau penunjukkan Manekin Suar Sih Kolonial Kolonial Arkas Kolonial Arkas Dan posisi Belanda Dan Indonesia Dan bagaimana Kita Kita Kunci Yang di Berada di Indonesia Kontemporer Berada di Belanda Melihat itu Apa yang Sebaiknya Harus kita lakukan Kami Kami terutama Tertarik Untuk Mungkin Tidak Melakukan Counter Atau Counter Atau Melihat Belanda Sebagai Apa ya Mantan Jajahan Tapi Kita Lebih Tertarik Untuk Melihat Empire Gagasan Empire Itu Sebagai Dari Ruination Dari Remah-remah Dari Apa yang Tersisa Sekarang Apa yang Tersisa Dan apa yang Bisa Kita Lakukan Dengan Itu Itu Gagasan Yang menurut Saya Paling Membengkas Bagi Saya Dan Akhirnya Saya Pakai Juga Bersama-sama Dengan Kunci Di Belanda Yang Tiga Adalah Saya Tertarik Sekali Dengan Gagasan Dari Ida Yang Yang Dia Sebenarnya Tertarik Bukan Dengan Materiality Dari Arkas Tapi Dia Tertarik Untuk Melihat Mengajak Kita Untuk Melihat Struktur Dari Arsik Itu Sendiri Arsik Dan Bagaimana Dia Dia Menentukan Masa Depan Jadi Sebenarnya Saya Melihat Disini Ada Kebebasan Untuk Mengkonseptualisasikan Masa Depan Dan Dan Visi Lewat Pengumpulan Arsik Sebenarnya Itu yang Pengen Kita Capai Dengan Proyek Kita Nah Itu Hal-hal Yang Teori Begitu Kita Disana Tadi Viki Sudah Banyak Cerita Tentang Apa Yang Kita Hadapi Disana Dengan Soal Museum Yang Besar Bukan Hanya Besar Secara Fisik Tapi Museum Sebagai Institusi Yang Bagi Saya Si Museum Itu Museum Yang Besar Yang Bukan Banyak Besar Fisik Tapi Punya Kepuasaan Yang Besar Itu Punya Sangat Birokratis Dan Punya Jalur Hiraki Yang Sebenarnya Itu Menarasikan Kepada Kita Bahwa Sulitnya Kita Mengakses Hal-hal Yang Disimpan Disana Apalagi Enggak Peduli Bahwa Yang Disimpan Disana Itu Barang-barang Yang Berasal Dari Indonesia Itu Sebenarnya Pertanyaan Bahan Refleksi Kita Apa Yang Kita Rasakan Disana Dan Kita Lebih Tertarik Akhirnya Kita Lebih Tertarik Untuk Tidak Untuk Mengotak Atik Kolonial Archives Bukan Dari Legacy Atau Warisan Belanda Dengan Dia Punya Kekuasaan Dan Resource Yang Luar Biasa Bahkan Sampai Sekarang Dia Punya Koleksi Leiden Misalnya Punya Yang Paling Besar Koleksi Asia Yang Paling Besar Dunia Misalnya Atau Kami Akhirnya Lebih Tertarik Untuk Bagaimana Caranya Untuk Membongkar Strategi Yang Kita Lakukan Artis Artis And Researcher Strategy Yang Kita Lakukan Adalah Tadi Yang Belum Dijelaskan Kita Membayangkan Museum Itu Sebagai Institusi Yang Berada Di Dalam Dan Bagaimana Kita Membuat Konsep Inside And Outside Jadi Bagaimana Caranya Kita Bisa Menyumbangkan Atau Mengganggu Semua Stabilitas Semua Hal Yang Formal Yang Ada Di Tropen Museum Ini Dengan Kita Memberikan Gangguan Dengan Cara Memproduksi Serangkaian Podcast Yang Kita Lakukan Kita Jalan Kita Banyak Jalan Ke Kota Kota Lain Di Belanda Untuk Memawancarai Banyak Orang Artis Peneliti Tentang Beragam Macam Topik Dan Juga Kita Seringkali Kita Melakukan Siaran Radio Di Dalam Tropen Museum Itu Sendiri Itu Gargasannya Dengan Podcast Itu Adalah Dengan Insight Dan Outsight Kita Berusaha Untuk Mengganggu Kerapian Dan Kerapian Dan Cara Artefak Di museum Itu Ditata Kita Ganggu Dengan Suara 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 Lain Dan Itu Cara Kita Untuk Melakukan Intervensi Sebenarnya Yang Kedua Tadi Kiki Sudah Banyak Cerita Sebenarnya Gagasan Audio Guide Kita Itu Sampai Di Ujung Residensi Kita Merasa Bahwa Kita Harus Berbuat Lebih Jauh Tentang Bukan Hanya Merespon Museum Sebagai Suatu Institusi Dengan Tawaran Suara Baru Dari Dari Kita Tapi Kita Lebih Bermain-main Dengan Performativity Dari Arsif Dari Tropen Museum Disitu Ada Patung Ada Miniatur Ada Diorama Ada Juga Segala Macam Benda-benda Lain Ada Foto Video Sebenarnya Kita Bertanya Sebenarnya Apa Yang Di Apa Bagaimana Kolonial Arkansi Engage Dengan Perasaan Kita Sebagai Perasaan Subjek Subjek Kolonial Tapi Juga Bagaimana Kita Bisa Memandang Arsif Ini Sebagai Tempat Kita Kembali Kita Kita Lihat Lagi Menatap Sebagai Orang Indonesia Menatap Benda-benda Netherlands Is Ini Bagaimana Kita Enggak Hanya Mengintervensi Tapi Kayak Tadi Ngomong Tanpik Kita Ketemukan Kata Yang Mungkin Tempat Itu Recuperate Kayak Mengobati Mengobati Jadi Kita Pengennya Memandang Arsif Kolonial Itu Bukan Cara Untuk Mengingat Aja Tapi Cara Untuk Mempertanyakan Diri Sendiri Sebenarnya Satu Poin Yang Membuat Kita Benar-benar Berniat Untuk Menulis Audio Guide Ini Semuanya 30 halaman Matu Kita Nulis Nulisnya Hanya Dalam Tempo Tiga Hari Ini Kayak Writing Camp Di Belanda Itu Karena Diakhir Jadi Ini Pameran Permanent Permanent Collection Indonesia Ini Itu Diakhiri Dengan Diawali Dengan Ini Yang Khas Dari Belanda Dengan Peta Yang Bird Eye View Itu Caranya Dia Untuk Peta Mungkin Teman-teman Sudah Sering Melihat Kalau Di Buku-buku Sejarah Diawali Dengan Itu Dan Diakhiri Dengan Papua Diakhiri Dengan Papua Dan Ada Diorama Para Misionaris Yang Pergi Ke Papua Bagi 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 Saya Dan Waktu Itu Saya Biar Dengan Vicky Dan Gita Yang Ada Di 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 Ini Menarik Sekali Karena Saya Memandangnya Ini Momentum Untuk Mempertanyakan Indonesia Sendiri Bagaimana Kita Mereplika Sebenarnya Tatapan Kolonial Itu Kita Mendapati Indonesia Rejim Indonesia Yang Kolonial Terhadap Papua Kita Mendapati Itu Di Belanda Sebenarnya Dan Itu Sebenarnya Kenapa Kita Membuat Audio UKIP Dan Menginakan Suastri Suara Perempuan Sebagai Cara Baruk Untuk Membaca Luang Arsik Kolonial Nanti Bisa Kita Langsung Tanya Jawab Oke Terima kasih Vicky Dan Duning Menarik Sekali Yang Disampaikan Terkait Pengalaman Bagi Kita Kita Ini Yang Belum Pernah Ke Tropen Museum Setidaknya Sudah Bisa Lihat Metapa Kayak Gitu Yang Menarik Disini Adalah Woment Apa Kayak Gitu Itu Gak Tau Juga Aku Saya Cuma Menilai Nunin Sebegitu Susah Untuk Menjelaskan Sebetapa Besarnya Struktur Kekuasaan Metropomusim Itu Mengantui Kita Mungkin Saya Sedikit Menambahin Jadi Koleksi Permanen Ini Disebut Sebagai Teater Kolonial Teater Nah Ini Juga Mungkin Menambah Layer Bagaimana Bahwa Sesuatu Koleksi Koleksi Di Tropen Museum Itu Memang Dirancang Dan Dipentaskan Nah Mungkin Ada Layer Gitu Dalam Kekuasaannya Mungkin Itu Hal Yang Sangat Menarik Dari Yang Dikerjakan Oleh Temen Menkuji Adalah Melihat Ini Pastinya Arsip Atau Museum Itu Sendiri Selebih Subjek Yang Saya Membayangkan Kalau Kita Masuk Sekarang Ini Masuk Kemal Itu Berasa Kita Disuruh Jadi Orang Kaya Sepertika Pokoknya Tak Toko KP Sama Seperti Saya Membayangkan Kalau Kita Masuk Ke Apa Namanya Museum Itu Kita Dikonstruk Untuk Menjadi Seperti Apa Yang Dikirkan Oleh Museum Yang Kedua Strateginya Teman-teman Strategi Yang Digunakan Teman-teman Kunci Juga Menarik Dengan Inside And Outside Dimana Kalau Kita Berada Dalam Museum Itu Kita Jadi Museum Itu Sendiri Sementara Gimana Caranya Kita Bergerak Keluar Museum Tapi Tubuh Kita Masih Berada Dalam Museum Artinya Menggunakan Museum Itu Sebagai Alat Untuk Memasukkan Menjejalkan Apa Yang Kita Ingin Kan Gagasan Gagasan Kita Sendiri Nah Ini Sangat Memperkaya Wacana Tentang Keasibahan Kita Gagasan 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 Terima kasih.